latihan ya, tumbuhkan kesadaran bahwa aku belum tahu mungkin selama ini kita merasa sudah pintar karena kita membatasi diri seperti kata dalam tempurung seolah-olah dunia itu hanya seluas itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim orang itu yang mampu istiqomah pada akhirnya menghadirkan ridhonya Allah membuat dia dekat dengan Allah dan cirinya yang terutama adalah tidak mudah sedih, tidak mudah takut kalau kita masih gampang sedih, masih gampang takut kemungkinan kita tidak terlalu dekat sama Allah ketika kita tidak terlalu dekat sama Allah itu kan ada masalah apapun, ada problem apapun terus kita galau, kita lupa bahwa kita punya Allah kita takut hal-hal yang tidak seharusnya ditakuti kita lupa kalau punya Allah kita sedih, entah karena apa, peristiwa apa kehilangan apa, kekurangan apa kita lupa bahwa kita punya Allah maka cirinya orang yang dekat dengan Allah yang disebut wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim walahum yasanan jalannya antara lain mengistikomahi kebaikan sekecil apapun baik, nah bulan ini kita masih belajar tentang filosof masyur dari Yunani namanya Sokrates sudah dua sesi kemarin kita mendalami beliau malam hari ini kita belajar teknik dakwah kalau bahasa agamanya ya teknik mengajar ala Sokrates Sokrates ini tidak menulis buku juga tidak menghadirkan gagasan-gagasan besar yang luar biasa jadi kalau teman-teman membaca sejarah-sejarahnya dialog-dialognya Sokrates itu akan melihat bahwa apa ya yang luar biasa dari Sokrates itu tidak ketemu karena dia sendiri mengaku saya itu tidak tahu apa-apa dan kesadaran tidak tahu apa-apa ini pada saat itu membuat dia dianggap orang bijaksana nah yang tegas kelihatan keistimewaannya seorang Sokrates adalah dia mampu membuat orang menemukan kebenarannya sendiri ini yang luar biasa jadi saya sering kasih teman-teman materi di ngaji filsafat ini kan saya nyekoi terus teman-teman ini loh materinya ini sebenarnya tidak terlalu hebat saya tinggal ngambil materi dari buku dari kitab, dari naskah-naskah bila perlu dari google tak transfer ke kalian ini simple semua orang juga bisa kadang-kadang apa gunanya saya ngomong banyak-banyak orang teman-teman nyari di google juga sudah banyak jadi tidak istimewa meskipun budaya monolog semacam ini tutur-tutur semacam ini itu kan kalau di kita jadi apa masterpiece-nya jadi idolanya pokoknya kita nyari guru kita nyari ustad kita nyari penceramah yang paling hebat untuk diberitahu dan kita ikuti kalau Sokrates tidak jadi dia tidak mencekoi apapun dia tidak mengajarkan apapun yang dia lakukan adalah nuntun orang agar berpikir sendiri sampai nanti dia sendiri yang menemukan kebenaran oh itu tidak sembarangan orang bisa seperti ini jadi kalian diarahkan mungkin diberi pertanyaan ini diberi pertanyaan itu terus kalian mikir sampai nemu sendiri jawabannya ini gayanya Sokrates makanya tidak sembarang orang kuat dekat dengan Sokrates saya tidak nyamin kalian juga kuat dekat dengan dia jadi karena memang gayanya khas mungkin kalian kalau ketemu Sokrates menganggap ini orang cerewet banget ya usil banget ya julit banget ya apa-apa ditanyain apa-apa di nyinyirin apa-apa tapi justru dengan itu kemudian orang terdorong untuk berpikir sampai kemudian menemukan kebenarannya sendiri nah ini gayanya Sokrates metodenya nanti dikenal dengan istilah metode dialog jadi bagaimana dia ngajak orang berdialog tidak untuk menegaskan aku yang benar kamu harus ikut aku selama ini kan kalau saya bilang dialog itu kan rasanya kita kayak debat bertukar ide tapi bertarung bahwa ideku harus menang kalau dialognya Sokrates tidak begitu dia membuka diri dan membuka orang lain untuk berpikir sampai nanti bareng-bareng kita menemukan kebenaran atau menyepakati kebenaran inilah gaya Sokrates nah malam hari ini kita latihan itu ya saya tidak tahu nantinya bisa mempraktekkan atau tidak ya paling tidak mengerti ada metode kayak gini itu sudah Alhamdulillah jadi ini mengajarkan metode dialog dengan cara tidak dialog dengan cara monolog ya karena forumnya tidak memungkinkan kapan-kapan atau kalian bikin sendirilah model-model Sokrates ini entah di cafe mana atau entah di circle kalian yang mana boleh dipraktekkan baik tapi syaratnya memang mau berpikir dan bacaannya banyak wawasannya luas nanti kalau wawasannya tidak luas diberi pertanyaan macam-macam saling bertanya terus akhirnya kita sama-sama tidak bisa jawab jadi ya tetap ada bekalnya baik Bismillah kita mulai istilahnya yang populer memang Sokratik metode metode gaya Sokrates jadi Sokrates metode ini dialog tadi dialog itu dari dua kata dia dan logos dia itu artinya melintas menyeberang saya ngobrol dengan dia dia itu yang disana jadi kalau logos itu nalar kata-kata jadi dialog itu berarti lintas nalar lintas gagasan lintas ide bentuknya ngobrol jadi jangan salah bukan kok kemudian Sokrates buka forum perdebatan atau buka forum dialog enggak ngobrol saja nongkrong di kalau Sokrates biasanya di agora itu di satu tempat di pasar yang siapa saja bisa ngumpul disitu nongkrong barun saya membayangkan hari ini kalian bisa di semacam apa lah kafe atau warung atau apa melakukan itu mungkin teman-teman pernah baca buku yang judulnya Sokrates Cafe nah itu jenis-jenis semacam itu ya obrolannya enggak harus temanya Sokrates saya bilang tadi enggak banyak gagasan-gagasan genuin originalnya Sokrates justru yang genuin ya modelnya yaitu model dialog ini jadi dari kata-kata dialogus bentuknya ngobrol berdebat menanyakan mempertanyakan ketemu bareng-bareng menemukan jawaban bareng-bareng atau menyepakati kebenaran bareng-bareng jadi orang itu digiring cara berpikirnya dan dia enggak bisa membantah karena pertanyaannya Sokrates rasional sampai kemudian dia menyimpulkan sendiri oh berarti yang benar itu ini nah terus dipuji oleh Sokrates nah itu gayanya dia jadi dia memang gayanya seperti orang yang tidak tahu apa-apa padahal pintarnya luar biasa oh ini sulit bikin gaya-gaya gini kebalikannya kita hari ini kalau kita kan baru ngerti sedikit gayanya kayak ngerti segala hal apa saja dikomentari orang enggak pernah nonton sepak bola aja bisa loh komentar magi-magi sepak bola itu kan luar biasa enggak pernah nonton bulu tangkis bisa komentar marah-marah tentang bulu tangkis jadi ngerti sedikit merasa tahu banyak hal kebalikannya Sokrates dia ngerti sangat banyak hal tapi gayanya kayak enggak ngerti apa-apa dan ini menguntungkan kalian ngeri kalau ketemu musuh seperti ini kan tapi bahagialah kalau punya teman seperti ini jadi dia enggak hanya menteri kita tapi membuat kita pintar ini ada jarak yang jauh antara menteri dan memintarkan kalau menteri itu memanfaatkan kepintarannya untuk kepentingannya sendiri atas kita itu menteri mentang-mentang pinter wah kita didominasi oleh dia pokoknya harus manut saya harus ikut saya ini namanya menteri kalau memintarkan itu ya enggak cuma nyekoi gagasan biar dia tergantung sama kita tapi membuat kita cerdas sampai dia mandiri bisa berpikir sendiri kalau ada yang malam hari ini posisinya adalah ustad guru pendidik jadilah guru yang memintarkan bukan menteri jadi menteri itu memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan dirinya nah jadi bentuknya percakapan perdebatan bertanya mempertanyakan jadi bertanya itu karena memang belum tahu kalau mempertanyakan itu sudah ada jawabannya tapi saya kok ragu-ragu itu mempertanyakan masa iya sih begitu terus menyepakati jawaban oh mungkin yang benar ini efeknya menarik gaya dialog semacam ini yang pertama jelas orang bisa seperti itu pasti sudah tumbuh dalam dirinya kesadaran sadar bahwa dia perlu yang benar sadar bahwa aku ini tidak selalu benar ngajak dialog orang yang belum sadar itu akhirnya tidak dialog pasti akhirnya mesti gegeran karena dia menganggap dirinya sudah pasti benar kalau ada orang yang merasa dirinya sudah pasti benar jangan diajak dialog akhirnya mangkel kamu diberi argumen apapun ya mental kamu beri alasan apapun tidak akan masuk jadi dialog itu perlu kesadaran keterbukaan bahwa ada banyak hal yang aku belum tahu aku juga tidak mesti benar nah ini orang mau dialog tapi kalau sudah mantep yakin benar dengan kebenarannya ya jangan dialog tentang kebenaran itu mungkin dialog tentang gimana kita berbeda caranya biar kita tidak gegeran gimana itu boleh tapi kalau tentang kebenarannya sulit sudah jadi kalau Sokrates mengajarkan ya diawali dari kesadaran sadar bahwa jangan jangan saya keliru jangan jangan aku tidak pas tidak cocok salah masih nah ada kesadaran ini tambah banyak dialog gaya Sokrates ini tambah sadar aku bahwa kekuranganku banyak eh ternyata banyak hal yang aku tidak tahu ya nah itu tambah punya kesadaran ini teman-teman boleh sering-seringlah diskusi sering-seringlah membaca apapun itu nanti teman-teman akan tambah sadar eh ternyata banyak sekali yang saya tidak paham banyak sekali yang saya tidak tahu mungkin selama ini kita merasa sudah pintar karena kita membatasi diri untuk terbuka terhadap apapun materi apapun sumber buku yang enak ya buku ini 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 pak buku yang penting ya buku ini ini pak itu kan terus kita jadi sempit selain buku itu yang kita baca selain model berpikir semacam itu tidak kita jelajai akhirnya kita ya kalau peribahasannya seperti kata dalam tempurung seolah-olah dunia itu hanya seluas itu saja yang di luar itu tidak nah sekarang latihan ya tumbuhkan kesadaran bahwa aku belum tahu ini mungkin bisa mengatasi banyak masalah hari ini masalah hari ini itu kan era digital ini ada istilah ada disrupsi namanya noisy noisy itu rame tapi tidak ada isinya ribut sekali tapi tidak ada mutunya itu diantara disrupsi digital dan itu menghabiskan waktu menghabiskan tenaga menghabiskan pikiran tapi tidak manfaat kenapa bisa begitu banyak muncul orang yang tidak sadar bahwa aku ini tidak tahu segalanya bahkan yang aku anggap tahu pun mungkin masih banyak hal-hal yang masih misteri saya dari sekian ratus sudah berapa saya si filsafat itu ngaji filsafat kita itu itu sampai detik ini saya itu masih merasa banyak sekali pikiran para filosof yang saya harus baca lagi saya harus mendalami lagi kenapa bisa begitu karena saya nyobak-nyobak membaca kok ini belum tahu itu belum tahu masih harus merujuk ke sana lagi ke situ lagi berarti kesimpulannya belum saya belum tahu saya harus baca lagi baca lagi bahkan mungkin tema tertentu kalau hari ini diulang saya jamin beda dengan ketika saya menjelaskan di sesi sebelumnya kenapa sekarang wawasanku tambah karena saya membaca lagi itu pun saya merasa masih belum ini masih bisa ditarik ke sana masih bisa ditarik ke sini nah itu enaknya merasa tidak tahu tapi kalau kalian merasa tahu selesai sudah tahu sudah paham sudah selesai coba kamu jawab belum mesti yang belum yang mana nanti bisa digali lagi jadi nanti kalau ada dosen ngajar atau guru mau ngajar terus tanya sudah paham jawab belum belum pak tapi dilanjutkan besok saja jangan sekarang sekarang pulang dulu sudah capek jadi jangan merasa sudah tahu jangan merasa sudah paham biar kamu tidak mandek oke dan itu dipraktekkan oleh Socrates dengan metode dialognya yang kedua efeknya jelas orang menemukan sendiri kebenaran tidak dicekoi tidak dijejali karena dia mikir karena tidak semua orang pintar berpikir maka Socrates ini tugasnya mengarahkan saja nonton orang temukan sendiri dia nonton makanya metode ini sering disebut seperti metodenya bidan lahirnya pengetahuan itu seperti lahirnya bayi lahirnya bayi itu kan yang melahirkan ibunya bukan bidannya bidan itu hanya nonton kelahirannya biar lancar nah Socrates ini karena ibunya bidan itu dia memposisikan diri tugasku itu hanya seperti bidan saja jadi bantu orang melahirkan menemukan kebenarannya sendiri nah jadi yang kedua ini sisi pengetahuan yang lahir kamu kan lebih bangga kalau kebenarannya kamu temukan sendiri kalau sekedar ikut yang disampaikan orang tidak terlalu membanggakan kamu misalnya ngomong dakik-dakik terus temanmu bilang ah itu dari Pak Faiz kemarin ah itu kamu sudah mengkeret sudah kan iya bukan dari saya tapi coba itu buah pikiranmu sendiri kamu akan lebih bangga dan itu yang dilakukan oleh Socrates makanya sering saya bilang guru pendidik yang luar biasa itu tidak hanya guru yang bisa memahamkan muridnya atau siswanya tapi guru yang bisa menginspirasi menginspirasi itu melahirkan kebenarannya sendiri tidak sekedar menghafalkan dan mengulang saja jadi kalian juga kalau ngaji seperti ini ya udah harus kalian hafalkan kalian telan mentah-mentah lakukan penyesuaian lahirkan kebenaranmu sendiri oh kalau yang seperti itu dalam hidup saya seperti ini Pak situasinya nah itu boleh namanya kamu terinspirasi tidak sekedar patuh ikut dan mengimitasi jadi murid yang bisa mengimitasi gurunya itu luar biasa tapi lebih luar biasa lagi kalau dia terinspirasi oleh gurunya dan melahirkan hal-hal baru dan besar terus asumsinya adalah oh itu masih ada ya efeknya yang lain itu etika dan edukasi tentu saja ini dialog langsung yang memerlukan tata kerama jadi ketemunya kan bareng-bareng kemudian berdebat berdiskusi ini perlu etik jadi selain dapat pengetahuan juga ada pelajaran etik bagaimana kita menghargai pendapat orang lain bagaimana kita ngomong yang tidak menyinggung perasaannya dan lain sebagainya ini yang agak kurang hari ini kedekatan sosial pertemuan langsung yang intim yang intens hari ini kan banyak berkurang karena dunia kita banyak di dunia maya sehingga banyak orang pintar tapi sisi etiknya luput banyak orang luar biasa tapi sisi akhlak dan adabnya meleset mungkin karena terlalu sering di dunia maya masuk ke dunia nyata gagap jadi tadi pagi saya dimarahi mahasiswa itu lewat WA Pak Faiz saya nunggu Bapak itu sejak jam sembilan ini sudah jam sebelas Bapak ada dimana ini karena nadanya begitu kan saya harus minta maaf wah mohon maaf sekali wahai mahasiswaku jadi oke ya tidak salah dia mungkin memang perlu banyak contoh perlu banyak tuntunan karena mungkin pertemuannya tidak panjang apalagi kemarin mungkin mahasiswa angkatan-angkatan pandemi ketika tema-tema dasar tentunya bagian akhlak adab itu disajikan secara online saja kuliah online itu kan menyesatkan jadi di layar laptop itu mahasiswanya ada sambil senyum tapi kok senyum tidak berhenti berhenti senyumnya ternyata cuma fotonya jadi pintar di foto dulu sambil senyum kayak memperhatikan sambil senyum ternyata meringis tapi fotonya nah itu sering kayak gitu nah etik ketemu langsung lebih mudah ngasih contoh lebih mudah mengingatkan dan tentu saja edukasi ada nilai pendidikannya dari gaya dialog ini asumsi besarnya apa sih metode dialognya Socrates ini kata Socrates setiap orang punya potensi untuk meraih kebenaran dan kebaikan serta mungkin juga salah orang itu bisa salah bisa benar bisa baik bisa buruk maka jangan hanya dicekoi kadang-kadang kalau cuma dicekoi itu khawatirnya konteknya tidak pas situasinya tidak sesuai misalnya saya kasih wawasan hidup ini harus harus ikhlas harus tambah pamre harus sementara kontek hidupmu hari ini mungkin belum sampai level itu akhirnya kamu menerapkannya secara tidak pas begitu kamu nilai mu jatuh saya ikhlas kok semuanya sudah itu kan konteks kamu hanya menelan saja yang saya sampaikan tanpa melakukan penyesuaian kamu tidak membacanya versi dirimu kamu hanya mengimitasi yang saya sampaikan padahal kamu punya potensi untuk menemukan kebenaranmu sendiri untuk menemukan kebaikan yang cocok untuk dirimu jadi daripada kamu hanya mengimitasi menghafalkan ayo kamu kejar sendiri gunakan akalmu pikiranmu kalian pasti mampu Allah memberi fasilitas itu untuk semua manusia kok akal budi tidak hanya untuk orang tertentu hanya saja mungkin ada yang mengasahnya serius ada yang tidak terlalu serius mengasahnya sehingga kapasitasnya berbeda-beda kalau kalian mau pasti bisa setiap orang punya potensi itu bagian dari pemuliaan Allah pada manusia itu bagian dari walakot karom nabani adam dan sungguh telah kami muliakan bani adam itu jadi semua orang itu berharga mulia punya hak punya potensi untuk berfikir dan menemukan kebenarannya sendiri baik jadi inilah namanya sokratik metode metode sokrates kata pelatuh apa ini komentarnya muridnya kata pelatuh sokrates itu gurunya mempertanyakan menguji meng cross check pandangan antar sahabatnya bukan untuk menyampaikan kebenaran baru pada mereka seperti seorang instruktur tapi hanya untuk menunjukkan jalan yang mungkin dapat digunakan jadi sokrates itu seperti moderator yang canggih jadi kalau sedang di circle sedang membahas sesuatu dia yang bertanya dia yang menguji dia yang meng cross check pandangan yang beredar dan pelan-pelan semuanya dituntun sampai pada kesimpulan yang tepat yang disepakati semuanya ini kalau bahasa hari ini ya kayak fasilitator atau moderator pengalaman saya banyak moderator itu tidak seperti sokrates ini moderator itu kayak MC mari kita buka acara silahkan pak ada pertanyaan nomor satu silahkan dijawab pak terus selesai mari kita akhiri kesimpulannya pasti teman-teman punya kesimpulan sendiri-sendiri kan banyak yang begitu yola ngapain kamu jadi moderator tadi jadi kalau sokrates tidak kalau sokrates dia punya gayanya sendiri menggiring orang untuk nemu kebenaran bahkan kalau moderatornya sokrates nanti narasumbernya diarahkan diberi pertanyaan macam-macam sampai pada kesimpulan kebenaran kalau dikitakan narasumber itu pokoknya ditakliti dipercaya 100% kalau ada moderatornya sokrates itu luar biasa kita bisa diarahkan sampai menyimpulkan sendiri tidak sekedar mengikuti apa yang disampaikan maka kata Plato tujuannya tidak untuk menggurui mencekoi seperti instruktur tapi tujuannya mengarahkan orang siapa tahu ada jalan baru ada perspektif baru yang lebih segar nah ini pengakuannya muridnya sendiri Plato beliau yang diajar langsung oleh sokrates baik sekarang kita belajar prinsip prinsip nya ada beberapa prinsip dari sokratik dialog ini ini saya ambil dari kalimat kalimat yang diucapkan langsung oleh sokrates lewat tulisan tulisannya Plato prinsip pertama ini kata sokratis I cannot teach anybody anything I can only make them think aku tidak bisa mengajar apapun pada seseorang yang bisa aku lakukan hanya membuat mereka berpikir ini kelihatannya sederhana tapi jangan dikira membuat orang berpikir itu mudah kalau kalian disuruh milih mungkin kalian lebih suka lebih enak mengajar sesuatu kayak tadi memberi tahu tutur-tutur mencekok orang dengan sesuatu ini lebih mudah juga lebih menguntungkan kalian dianggap orang pintar kalian mungkin terkenal viral jadi ilmuwan jadi ulama jadi ustaz model ngajar gini lebih menguntungkan sebenarnya tapi kalau sokratis tidak mengambil opsi itu dia lebih mengambil opsi yang tidak terlalu menguntungkan padahal sulit tapi manfaatnya besar yaitu apa membuat orang berpikir oh itu tidak sederhana membuat orang berpikir itu kalau membuat orang marah gampang membuat orang tersinggung gampang membuat orang baper gampang tapi membuat orang berpikir sulit jadi membuat orang penasaran kemudian ingin merenung secara dalam itu tidak gampang manusia itu biasanya ketika usianya beranjak dewasa lebih suka mengikuti kenyamanan hidup bukan tantangan hidup sehingga akhirnya kalau ada hal-hal yang dianggap mengusik pikirannya dia harus berpikir ulang dia harus mengevaluasi ulang hidupnya biasanya kita cenderung enggan tidak mau ngapain sih repot-repot ngapain sih capek-capek kayak di minggu pertama ketika Socrates meminta kita merenungi hidup kita itu kan kita lebih banyak ala pak tidak usah begitu-begitulah hidup biasa saja seperti biasanya asik-asik ajalah pak tidak usah repot-repot kita lebih milih begitu jadi mendorong kita berpikir itu sulitnya luar biasa bahkan kuliah mungkin mahasiswa S1 S2 S3 lebih suka hanya dosennya bilang apa saya ingat-ingat saya hafalkan sebagian besar begitu tidak terdorong berpikir sendiri nah Socrates memposisikan diri sebaliknya I can only make them think aku hanya bisa membuat mereka berpikir ini seolah-olah sederhana padahal luar biasa membuat orang mau berpikir kalau di Indonesia kan yang gencar seperti ini hanya cak lontong kamu dimarahi teruskan oleh cak lontong itu make care jadi ayolah berpikir dalam hidup ini nah itu maunya Socrates begitu kita ini hidup ini terlalu banyak hal yang kita anggap rutin kita anggap kita sudah tahu padahal belum tahu kita anggap kita ini sudah paham padahal tidak yakin kalau diuji beneran kita bisa jawab jadi prinsip pertama ini yang dipakai oleh Socrates ketika ingin melakukan dialog prinsip kedua kenapa dia melakukan dialog kata Socrates education is the kindling of a flame not the feeling of a vessel pendidikan itu menyalakan api bukan mengisi bejana jadi pendidikan yang baik itu yang membuat orang hidup menyala aktif berpikir aktif merenung aktif menggali mencari bukan seperti memenuhi gelas memenuhi bejana memenuhi pot dengan sesuatu tidak begitu jadi menghidupkan menghidupkan lampu ini menghidupkan api ini bukan mengisi ya berarti ilmu-ilmu alat ilmu-ilmu yang melatih berfikir melatih merenung melatih cara kritis kritis dan lain sebagainya kita kaji dulu kita kuasai dulu setelah itu baru nambah wawasan jadi kalau kita tidak mampu menganalisis tidak mampu berfikir dalam akhirnya logiknya seperti bejana tadi diisi diisi pada akhirnya penuh beda dengan lampu yang menyala dia bisa kemanapun tidak harus dimasukkan di kepala dia paham karena sekarang terang lampunya menyala itu yang dilakukan oleh Socrates membuat orang berfikir membuat lampu jiwa kita menyala pendidikan itu seperti itu kalau murid-murid kita semangat ilmunya tinggi semangat belajarnya tinggi rasa ingin tahunya tinggi otomatis bidang ilmu pengetahuan hidup dan produktif tapi kalau perilakunya seperti wadah yang diisi tadi sebesar apapun wadahnya hasilnya dia hanya mengikuti mengimitasi hanya akan jadi follower tidak mungkin jadi trendsetter jadi kalau ada yang tanya kenapa kita sulit sekali membangkitkan dunia ilmiah kembali apakah itu dunia timur atau dunia islam dulu pernah jaya luar biasa sekarang kok surutnya banyak jangan jangan cara kita menyikapi pendidikan seperti wadah yang diisi air bukan seperti lampu yang harus dinyalakan sekarang mari ubah orientasinya mari jadi ini kan hampir semuanya peserta ngaji para mahasiswa semoga jadi mahasiswa yang menyala jadi syukur-syukur tidak hanya menyala bolehlah sedikit-sedikit ada wadahnya wawasannya tapi menyala jadi wawasan itu nanti diolah dikelola versi kita bayangkan kalau ini menyala semua malam hari ini berapa yang datang ini betapa terangnya masjid kita secara ruhani kalau seluruh umat islam seluruh bangsa indonesia menyala semua kita akan sibuk mengejar ilmu mengejar wawasan menganalisis berefleksi menemukan sesuatu dan tidak sibuk gegeran rame komentar ini komentar itu itu dianggap hiburan sementara saja tapi ada yang lebih esensial boleh kalau ada yang ingin meneliti ya coba teliti dalam satu minggu saja apa twitter coba twitter ya yang viral dalam satu minggu itu coba di indonesia ini tema apa saja kemudian kamu nilai ya ini urusan urgent penting atau sebenarnya urusan sepele tidak penting ini isu esensial untuk kehidupan kita sebagai manusia sebagai hamba sebagai bangsa atau isu-isu pinggiran yang tidak urgent jadi viral itu kan berarti diikuti diramaikan oleh banyak orang nah dari situ akan kelihatan karakter kita ya tidak heran kita jadi bangsa seperti ini orang yang menyebukkan kita tiap hari hal-hal seperti itu nah boleh kalau ada yang mau neliti jadi nulis skripsi apa tesis apa disertasi melihat ini mindset gaya hidup gaya pikir bangsa kita dari yang viral-viral sekarang lebih mudah parameternya terima 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 kasih.